Beginilah kondisi arus lalu lintas di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat pada libur akhir pekan dan libur molid Nabi Muhammad. Terjadi antrian panjang kendaraan sepanjang 1,5 km. Mulai keluar pintu tol Ciawi menuju Simpang Gadok ke arah puncak. Untuk mengurai kepadatan kendaraan yang ada sejak Sabtu pagi, petugas atlantas Polres Bogor telah memperlakukan sistem one-way atau satu arah. Dari arah Jakarta menuju puncak yang dilakukan secara situasional. Yang dilanjutkan dengan sistem penormalan dan sistem one-way kembali ke bawah dari arah puncak menuju ke Jakarta pada siang harinya. Hari ini memang terpantau arus kendaraan yang dari arah Jakarta atau dari arah luar kota memasuki kawasan puncak ini cukup meningkat atau terjadi kepadatan. Oleh karena itu di pagi kami puluh 7.30 langsung mengingat pola one-way arah atas untuk menarik arus masuk. Karena memang saat ini kebetulan juga tanggal merah pada hari maulid Nabi sehingga banyak kendaraan atau mungkin sekolah-sekolah sedang memasang nibur. Akhirnya banyak rombongan-rombongan wisata yang masuk ke wawasan puncak. Untuk antrian tadi terpantau sekitar 1,5 kilo dari pintu gate tol Ciawi. Supaya penanganan saat ini kami tadi sudah melakukan rekayasa-rekayasa lalu lintas berupa kontraflow dari exit gate Ciawi sampai dengan polingga. Kemudian di puncak sendiri langsung kita mengingat pola one-way arah atas pada kubur 30.30 tadi. Dari jalur puncak Ciawi ke Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.